Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat semua Tema kali ini saya beri judul Kenapa aku tidak suka mencerca Tapi baiklah kita tunggu dulu Satu pemeriksa saja Jadi kita mulai pembahasannya Oke Apa kabar Eza Alhamdulillah Eza yang paling pertama muncul Begini sahabat semua Tunggu sebentar ya Ya selamat malam abbas Kenapa saya tidak suka mencerca begini Alasnya jelas Satu agama saya mengajarkan Jangan menghina kaum lain Mungkin saja kaum itu lebih baik dari kamu Karena saya bukan seorang ulama Jadi lupa kata-kata persisnya Alhamdulillah Eza I'm fine Abang fine Abang sudah beli kunci Inggris Jadi boleh bahasa Inggris Speak 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 little-little I can Jadi begini Ya kenapa saya tidak 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 suka mencerca Alasan pertama adalah Saya bukan orang yang baik Ya Itu alasan pertama saya Bukan orang yang baik Kedua Keburukan-keburukan saya Banyak diselamatkan oleh Oleh Allah Dan saya banyak diselamatkan Dalam hal apapun Juga Rahasia-rahasia keburukan saya Banyak disembunyikan Atau Ditutupin oleh Allah Jadi Karena saya tahu Saya itu bukan orang Orang yang suci Orang yang baik Jadi Tidak ada punya Tidak ada alasan bagi saya Untuk mencerca Ya Tidak ada alasan bagi saya Untuk mencerca Siap Pak Abas Oke Eza Jadi Kenapa tiba-tiba saya Ingin membuat judul seperti itu Karena begini Eh tadi Penakan saya Dapan Melihat Youtube Ada Apa Ada Ada juga Ulama Yang apa Ada seorang ustad Yang katakan Hipnotis Aram Atau segala macam Dan saya Saya Tersenyum saja Ya Saya tersenyum saja Biarkan itu menjadi Urusan dia Ketika dia Belum masuk Kepada sesuatu Hanya melihat dari luar Dia tidak akan pernah Tahu sesuatu itu Sehingga Apapun kata dia Yaitu kebodohannya Oke Apapun sebab Hanya orang yang tidak Mengerti yang mudah Menyalahkan sesuatu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ananda Wahyu Mencercah itu Mencercah itu adalah Pertanda kita Lebih Lebih baik Dari orang Mencercah itu adalah Pertanda Atau kita Menganggap kita Lebih mulia Dari orang Tapi sepemahaman saya Ketika Seseorang mulia Sudah hilang dari Keinginannya untuk Mencercah orang lain Yang ada dalam dirinya Hanya adalah Perbaikan 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 Tidak ada yang lain Dan juga Ketika kita memang Mau mengingatkan Seseorang Mau memberi Seseorang Bahwasannya dia itu Salah Bahwasannya Dia itu Apa Dia ungkapkan Secara Empat mata Itu lebih Lebih ini Lebih apa Lebih bijak Itu jika Berniat baik Tapi jika tidak Berniat baik Tentu Apa saja Hal boleh Diungkapkan Dengan cara-cara Yang terserah saja Dan Apa Dan lebih lutunya lagi Sudahlah Apa Sudahlah Suka Mencercah Dan berbalas Pantun pula Dalam hal mencercah Siap Komandan Raja Wali Bintan Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siap Profi Mencercah Mencercah Boleh tak disebut juga Sumpah Serapah Saya tak paham ya Mencercah Mencemooh Menghina Memburuk-burukkan Itu adalah berlaku Berlaku orang yang menganggap Dirinya lebih baik dari orang yang dicercah Dirinya lebih baik dari orang yang dia hina Dirinya lebih baik dari orang yang dia cemoohkan Dan saya Apakah demikian Tidak Karena saya tahu Saya tahu dan saya merasa diri saya lebih buruk dari yang lainnya Hanya saja Keburukan saya itu Tidak diketahui orang Lalu ketika Ketika saya ikut-ikutan mencercah Mencemooh orang atau segala macam Tentu saya telah Telah berdusta pada diri saya sendiri Tentu saya telah berdusta pada diri saya sendiri Ketika kita berdusta pada diri kita sendiri Hidup kita penuh dengan kebohongan Ya hidup kita penuh dengan kebohongan Dalam hidup ini Yang penting yang kita lakukan adalah Berubah Belajar Untuk memperbaiki diri Belajar 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 Untuk Lebih Berguna Ya kita Kita semua belajar Saya dan kita semua belajar Belajar untuk menjadi lebih baik Bukan untuk menjadi lebih buruk Dan saya sendiri Saya telah banyak melakukan hal Ingat Saya seorang Ahli ramuan itu Ahli pengobatan Dia sering keracunan Dia sering keracunan Untuk mencoba ramuannya Tujuannya apa? Dia Dia ingin mendapat Dosis yang tepat Sehingga nanti Ramuan tersebut Setelah dia dapatkan dosis yang tepat Maka dia berikan kepada orang lain Itu alam terkembang menjadi guru Dan itu yang saya lakukan Jadi Banyak hal yang saya lakukan Hal-hal guru Itu untuk Untuk mengetahui sejauh Sejauh mana bahwa keburukan itu Memang tidak berguna Dan saya sudah punya kesimpulan Apapun itu keburukan memang tidak berguna Apapun itu keburukan tidak berguna Apapun kejahilan itu tidak berguna Yang berguna adalah Kebaikan Saling menyayangi dan mencintai Katakan pada diri Sebaik-baik Saya Jauh lebih baik orang lain Seburuk-buruk orang lain Jauh lebih baik Lebih buruk saya Sehingga Tidak ada keinginan kita untuk mencercah siapapun Tidak ada keinginan kita untuk menghindar sesuatu Siapapun Ketika kita melihat sesuatu hal yang buruk Kita langsung berkata pada diri Semoga saya terhindar dengan hal demikian Bukan menyumpah serapahi Hal yang kita lihat Karena ketika kita Menyumpah serapahi Hal yang tidak kita sukai Itu ada kesombongan di sana Nah kesombongan itu bukan pakaian kita Lihat setan Iblis Iblis dihinakan Terusir Itu bukan karena dia tidak tawhid Karena dia tidak menyembah Tuhannya Tapi karena sombongnya Karena sombongnya Dia lupa diri Bahwasannya yang menyuruh dia untuk menghormatin Nabi Adam adalah Tuhannya itu sendiri Jadi orang sombong banyak hilap Banyak silap Ketika dia seseorang merasa hebat Dia akan banyak hilap Karena ketika Dia merasa dirinya lebih hebat Kelemah-kelemahnya banyak dia tidak tahu Banyak orang Dalam ilmu bela diri Dalam pertandingan Dalam hal apapun Banyak orang ketika Mau bertanding Dia justru banyak Melihat kelemahan lawan Tetapi sebenarnya Lebih baik itu Kalau menurut saya Adalah Tidak perlu terlalu dipikirkan Apa kelemahan lawan Tapi yang perlu dipikirkan adalah Bagaimana lawan mengalahkan saya Artinya Artinya kita Memikirkan kelemahan kita Supaya yang lemah kita kuatkan Atau yang lemah kita tutupkan Hal-hal indah yang pernah kita lakukan Kita berdoa Agar Rahasia ini Tertutup Berdoa dengan sepenuh hati Karena siapapun kita Kita selalu ada hilap Siapapun kita Kita selalu ada kesalahan Demikian Kekilapan itu Itu banyak disebabkan Banyak disebabkan Tanpa disadari Banyak disebabkan Tanpa disadari Pertama Karena girang hati Kita bisa kilap Karena Merasa hebat Kita Bisa berbuat kilap Karena Berasa pintar Ya akan berbuat kilap Tapi ketika kita selalu mengingat Kelemahan-kelemahan diri kita Ya Akhirnya kita tahu diri Ingat Banyak orang dalam pertandingan Dia selalu mencari celah-celah Kelemahan orang lain Tapi sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah Bagaimana Orang lain mengalahkan saya Ini pertandingannya Yang perlu kita pikirkan adalah Bagaimana orang lain mengalahkan saya Sehingga setelah kita pikirkan Bagaimana orang lain mengalahkan saya Kita tahu Celahnya Supaya kita jangan dikalahkan Sebab kalau kita hanya fokus pada kelemahan orang lain Kita terlupa dengan kelemahan diri kita sendiri Ketika kita fokus pada kesalahan orang lain Kita lupa dengan kesalahan diri kita sendiri Ketika kita fokus hanya pada keburukan orang lain Kita lupa pada keburukan diri kita sendiri Demikian hidup itu Itulah alam terkembang menjadi guru Jadi ingat Jangan kau pikirkan bagaimana Jangan kau pikirkan bagaimana kelemahan orang Untuk keburukan orang Untuk celah Engkau mengalahkannya Tapi yang perlu engkau pikirkan adalah Bagaimana orang mengalahkan kamu Mencari celah kelemahan kamu Itu yang perlu kamu pikirkan Sehingga kamu menang Sehingga Kita Mawas diri Dan fokus pada diri Fokus kepada kemajuan diri Fokus pada Pemberdayaan diri Demikian Apa Saya pikir Ini siaran langsung pendek Karena Seketika saya tadi Punya ide demikian Tapi disini Kebetulan Saya agak terganggu dengan nyamuk Banyak nyamuk Padahal musim hujan Saya doakan Bahagia buat kita semua disini Ya Mari Kita ingat kelemahan kita Sehingga kita tidak mudah Mencari kelemahan orang lain Kita ingat keburukan kita Sehingga kita tidak mudah Mencari-cari keburukan orang lain Kita harus ingat Kealpaan kita Sehingga kita tidak mencari kealpaan orang lain Dan Kita harus selalu ingat kebaikan orang lain Jangan mengingat-ingat kebaikan kita Karena ketika kita mengingat kebaikan kita Disitu nanti timbul pengharapan Terhadap balasan atas kebaikan tersebut Tapi ketika kita mengingat kebaikan orang lain Ya Kita akan selalu berusaha membalas kebaikan orang tersebut Jadi Ingat patokan dalam hidup ini adalah Bagaimana kita Bagaimana kita Berguna Buat makhluk Allah yang lain Jadi mulai Kita sama-sama belajar Kita, saya Anda, anda semua Ingatlah keburukan diri Sehingga tidak ada waktu Untuk mengingat keburukan orang lain Ingat kelemahan diri Sehingga tidak ada waktu Untuk mengingat kelemahan orang lain Ingat kebodohan diri sendiri Sehingga tidak Tidak ada waktu Untuk mengingat kebodohan orang lain Dan Ingat kebaikan orang lain Sehingga kita selalu ingin membalas kebaikan orang tersebut Dan jangan pernah ingat kebaikan kita pada orang lain Karena ketika kita selalu mengingat kebaikan kita pada orang lain Maka disitu akan timbul Suatu keinginan Bahwasannya seorang itu harus membalas kebaikan yang saya berikan Jika itu terjadi Semua terbakar habis Ikhlas hilang Ya Semua terbakar habis Oke demikian Bahagia buat sahabat semua Sukses buat sahabat semua Mari kita berusaha Berupaya Untuk menjadi semakin lebih baik Semakin lebih baik Semakin lebih baik Sebenarnya Ya kita sama-sama belajar Kita manusia ini Keadaan ini kita turun naik Itu sebabnya Kita perlu bergaul dengan orang-orang yang membuat kita selalu naik ke atas Kita harus mencari dekat dengan orang-orang Yang membawa pengaruh kepada kita Kepada diri kita untuk semakin baik Itu kuncinya ya Karena Kadang-kadang habatin kita selalu Ketika kita berkumpul sama suatu perkumpulan Ada perasaan Sepertinya saya tidak Tidak seharusnya disini Nah Itu sudah-sudah kita rasakan Tapi Karena kita Apa Berlanjut Sering berkumpul dengan kumpulan tersebut Akhirnya perasaan itu makin lama makin hilang Sebab jelas Kita itu Anda itu Saya itu Adalah Adalah menjadi Menjadi seperti Dengan siapa Saya Anda Kita bergaul Walaupun sebelumnya kita Di hati kita sudah merasa tidak pas Sepertinya saya tidak 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 Tapi itu akan menjadi Tidak Tidak Kalau kita terus-menerus Terhubung Oke Baik semuanya Ini siaran pendek Mari kita saling mendoakan Karena hanya orang yang mendoakan Dia akan dapat doa dari orang lain Sukses Bahagia Semakin baik Buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati